Pendekar Sakti dari Lembah Liar Jilid 4 Bapak 4 Bersama-sama menunggang kuda ribuan li Siao Kun menunggang kuda melawan angin, dia tampak bersemangat sekali, ikat kepala putih di kepalanya seperti burung walet sedang terbang, melayang-layang di belakang kepalanya, sepasang matanya yang hitam bersinar, mulut munggilnya yang seperti decat merah, dengan tawanya tampak senang, lama, dia mendadak menghentikan kudanya, Membalikan kepala pada Pek Soh Jiu sambil tersenyum manis berkata, pegunungan di Kang Lam ini sungguh indah sekali, penoramanya seperti di dalam gambar saja, kali ini kita melancong ke KWO Tiang, sungguh tidak sia-sia, Pek Soh Jiu tersenyum, berkata, tidak salah, tanahnya bagus pasti orangnya hebat-hebat, mungkin kita bisa bertemu dan berkenalan dengan orang Kang Lam yang hebat-hebat, Sio Kun menyunggingkan bibir, pemandangan Kang Lam yang indah, sungguh keadaan yang nyata, jika mengatakan di Kang Lam juga muncul orang hebat, aku tidak sependapat, ha, 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 Pek Soh Jiu tertawa, kau tidak percaya, lihat itu, bukankah sudah datang? SST, SSST terdengar beberapa suara, di antara bayangan pepohonan dan celah rumput, berturut-turut meloncat keluar sepuluh lebih laki-laki besar, setiap orang berpakaian ringkas, bersenjata dan wajahnya bengis. Sio Kun melirik sekali pada mereka, mendadak dia tertawa keras berkata, kata-kata to aku tidak salah, orang-orang ini bertubuh hina, berwajah bengis, memang orang-orang yang luar biasa, ha, tanda petik. Orang-orang ini dipimpin oleh seorang laki-laki besar yang berkepala musang bermata tikus, tubuhnya kekar sekali, dia melihat pada dua remaja yang lemah lembut, yang sangat berani mengejek pada mereka, tidak tahan dia maju beberapa langkah, dengan marah membentak. Anjing kecil, kau sedang membicarakan siapa Sio Kun mengangkat alisnya, berkata. Sio ya menunggang kuda di jalan raya, tidak mengganggu sarang penyamun, suka membicarakan siapa ya bicara siapa, apa urusannya denganmu? Teraang, seorang laki-laki besar mencabut gelong pembelah gunung berpunggung tebal, MCNG getarkan lengannya, membuat ring besi di kepala golok berbunyi suara logam beradu, lalu mengangkat alis tebalnya, berteriak dingin. Bocah, jika Taya ingin membunuhmu semudah mengangkat tangan saja, maka jika kau sudah bosan hidup, katakan saja pada Taya. Sio Kun menggoyang-goyangkan sepasang tangannya berkata, tunggu, tunggu, laki-laki sejati mulut berbicara tangan tidak bergerak, kau jangan galak seperti ini, menakuti orang. Laki-laki besar itu dengan bangganya bersuara hem sekali berkata, baik-baik, coba jawab pertanyaan Taya, jika tidak, jangan salahkan Taya berlaku kejam. Sio Kun seperti ketakutan. Kau ingin tanya apa? Raja Gunung, laki-laki besar itu berteriak marah, apa? Kau panggil Taya Raja Gunung? Maaf, aku tidak tahu harus memanggil apa terhadap para Taya yang menghadang jalan, kata Sio Kun. Laki-laki besar bermata tikus itu bersuara hem sekali tampak akan marah lagi, akhirnya menahan diri bertanya. Kalian berasal dari mana Honkau? Apa pernah datang ke Yunliu? Pernah, aku bertemu beberapa hari di rumahnya Goan Tai Hiap. Dengan tampang kalian berdua, sastrawan miskin, juga bisa bertemu ke rumahnya Goan? Ini, kek, karena kami dengan pendekar besar Goan ada sedikit hubungan keluarga jauh. Tanda petik. Kalau begitu ya benar, apa di dalam Yunliu? Ada tidak teman-teman dunia persilatan lainnya? Ada. Tanda petik. Siapa saja? Aku dengar ada yang dari Siauling, Butong, Tiam Chong, Cu apa itu Yan, Hai, terlalu banyak, aku seorang sastrawan miskin, bagaimana bisa ingat para pesilat tinggi dunia persilatan? Tanda petik. Hem, mereka sedang apa di Yunliu? Seharusnya kau ada dengar beritanya. Itu, kek, bukan Hai, adengar beritanya. Tanda petik. Lalu apa yang sedang mereka kerjakan? Masih bertarung memperebutkan Ho Leng Chi, warna wajah laki-laki besar segera menjadi tegang, dia kembali meju satu langkah, katanya. Katakan, Ho Leng Chi akhirnya jatuh ke tangan siapa? Siaul kun seperti sengaja, seperti tidak disengaja mengusap sekali pinggangnya, sambil terbata-bata sebentar berkata. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan Goan Tai Hiap, tapi dia juga tidak ingin lagi menyimpan Ho Leng Chi itu, sehingga, sehingga. Tanda petik. Bagaimana? Maka dia memberikannya padaku, apa benar kata-kata kau? Keberanian sebesar langit pun aku tidak berani membohongi Raja Gunung. Sampai di sini laki-laki besar baru sadar remaja tampan yang seperti giyok ini, sejak dari awal terus membual, tidak tahan dia berteriak marah, berkata. Anjing kecil, berani kau mempermainkan aku, aku congkel dulu sepasang metu anjingmu itu baru berurusan, sepasang kaki dihentakan, telapak melancarkan sebuah pukulan secepat angin, dua jarinya yang besar-besar, dengan dasyat menotok ke arah sepasang metu siaukun. Siaukun dengan menjerit. Hei, kau tahu aturan tidak? Aku sudah bilang laki-laki sejati hanya menggunakan mulut tidak menggunakan tangan. Tanda petik. Tapi teriak tinggal teriak, serangan laki-laki besar itu datangnya terlalu cepat, dalam sekejap metu, ujung jarinya. Sudah menotok di depan metu, hanya terdengar suara teriakan menggelegar, dua buah bola metu dengan darah segar, bercucuran di atas jalan raya, satu bayangan orang bersamaan waktu menjerit bergulung di bawah. Beberapa gerakan ini, cepatnya laksana kilat. Saat semua orang melihat jelas, orang yang menutup kepala menjerit-jerit, dan wajahnya tampak berlumuran darah, ternyata adalah laki-laki besar bermata tikus. Terus, orang-orang yang berkumpul menghadang jalan, berubah semua warna wajahnya. Siokun mengeluarkan sapu tangan dari dalam dadanya, dengan pelan mengelap darah di ujung jarinya, sesaat kemudian dia mengangkat sepasang matanya, dua sorot matanya yang tajam, menatap pada orang-orang yang menghadang jalan tidak maju maupun mundur. Kalian ini pesilat tinggi dari perguruan mana? Di antara para penghadang jalan, ada seorang yang menjawab, kami dari perumahan si Liu, Kang Lam Liu. Benar. Baik, mengingat Kang Lam Liu namanya tidak buruk, kalian congkel sepasang metu kalian dengan tangan sendiri, lalu pergilah. Ini, para laki-laki besar itu sekarang baru tahu mereka telah bertemu dengan seorang yang berhati kejam, menyuh mereka mencongkel sepasang matanya sendiri, ini sungguh tindakan keterlaluan, baru saja persoh jiu akan menengahinya, mendadak dari kejauhan terdengar suara siulan aneh, para laki-laki besar itu bangkit kembali. Semangatnya, mereka segera mencabut senjatanya masing-masing, dan melakukan pengepungan terhadap Pek Soh Jiu berdua. Suara siulan itu berhenti seorang tua dengan kening lebar berhidung mancung, bermantel sutra, sepatu merah, melayang tunin seperti daun jatuh, dia melirik sekali pada laki-laki besar yang telah kehilangan sepasang matanya, lalu membalikan kepala kepada Pek Soh Jiu dan Siao Kun dingin berkata, Siapa yang berbuat? HMM Siao Kun berkata, aku, kenapa? Tanya saja pada anak buahmu. Bocah yang sombong sekali, jika aku tidak menghajarmu, kau akan mengira di Kang Lam ini tidak ada orang. Benar aku justru ingin tahu Tse Patian Lem, penguasa Tunggal Langit Selatan, Liu Cheng Chu, ketua perumahan Liu, sebenarnya mempunyai ilmu silat hebat apa. Bagus, terima ini. Kang Lam Liu belum habis bicara, lima jarinya sudah berterbangan, dalam sekejap telapak tangannya yang besar sudah mencengkram ke arah dadanya Siao Kun. Siao Kun bersuara dingin, tubuhnya meloncat ke atas, setangkas asap ringan, belum lagi tangan Kang Lam Liu ditarik kembali, dia sudah seperti roh melayang ke belakangnya Kang Lam Liu, bersamaan itu telapaknya dihantam ke depan, memukul punggung belakang lawan, sambil mulutnya dengan sekali bersuara hemsinis berkata, kelihatannya Kang Lam Liu yang menguasai daerah selatan ini, hanyalah seseorang yang mencuri nama saja. Kang Lam Liu tidak menduga seorang remaja muda seperti ini bisa memiliki ilmu silat sehebat ini, buru-buru dia menjatuhkan tubuhnya ke depan, lalu membalikan tubuh, telapak kirinya berturut-turut memukul dua kali, begitu dia menghindar dari serangannya Siao Kun, dengan kegesitannya dia membalikan tubuh, melancarkan pukulan balik, menghindar dan membalas serangannya di dunia persilatan terhitung kelas paling top, hanya saja dalam pertarungan ini, dia sepertinya sudah berada di bawah angin, sehingga, ketua perumahan Liu yang namanya termasyur di dunia persilatan, menjadi marah tidak terkendali, tubuhnya meloncat, sepasang tangannya dikibaskan bersilang, di bawah ribuan bayangan telapak, dengan kandungan hawa dingin yang menusuk tulang, seperti serat perak yang tidak terhingga banyaknya, menusuk 36 jalan darah penting di depan tubuh Siao Kun. Siao Kun terkejut sekali, dia tidak menduga Kang Lam Liu yang tampangnya seperti aliran lurus, bisa melancarkan jurus telapak yang sangat keji, buru buni dia memutar tubuhnya, sepasang telapaknya berturut-turut dikibaskan, dia mengerahkan seluruh kemampuannya, tapi tetap saja tidak bisa menahan serangan hawa dingin itu, segera dia menjadi kelabakan, keadaannya sangat tidak enak dipandang. Pesoh Jiu yang melihat jadi terkejut, buni buru dia mengangkat telapak tangannya, didorong ke depan sejajar dengan dada, satu hembusan angin keras seperti kekuatan gelombang pasang mener pakarang, mener yang bagian belakang Kang Lam Liu. Tiga jurus telapak Chang Hang, angin yang berkecepatan sangat tinggi, kekuatannya sangat hebat, Kang Lam Liu sebagai penguasa tunggal di Tian Lam juga tidak berani menghadapi serangan ini dengan kekerasan, mantel sutranya tampak berkelebat, menadak dia mundur tiga tombak lebih. Siaw. Kun melihat pada Pek Soh Jiu dengan perasaan terima kasih, lalu berpaling, sepasang matanya dibuka, menyorotkan dua sinar tajam, telapak kanan merogoh ke dalam dada, mengeluarkan sebilah pedang pendek yang bersinar, dingin, berkata, Hian Im Kep Sahoat, tiga belas jurus gaib hawa dingin, sungguh mengandung kekuatan yang sulit dibayangkan, aku jadi penasaran, aku masih ingin mencoba permainan senjatamu. Begitu sorot Me Tukang Lam Liu melihat pedang pendek di tangan Siaw. Kun, warna wajahnya berubah besar, mendadak dia bertepuk tangan, tubuhnya seperti bangau besar melejit ke langit, jagoan yang sangat ternama di Tian Lam ini, pergi begitu saja tanpa banyak bicara, puluhan laki-laki besar yang tadi menghadang di jalan, juga mengikutinya berlari tunggang-langgang. Siaw kun menyimpan kembali pedang pendeknya lalu mendengus dingin, lalu melihat pada Pek Soh Jiu berkata, menunggang kuda di jalan raya sambil mengobrol, seharusnya adalah hal yang mengembirakan, tidak diduga keadaan nyaman ini dirusak oleh para perampok kecil tadi. Pek Soh Jiu tertawa-tawar, tidak apa, bisa bertemu dengan jago-jago Kang Lam, itu juga satu hal yang mengembirakan, tidak menunggu Siaw kun menjawab, dia sudah meloncat naik ke atas kuda. Sepasang kakinya perlahan dihentakan, dengan cepat melarikan kuda menuju Hyosui. Terhadap saudara Siaw yang baru dikenal tidak lama, sungguh Pek Soh Jiu merasa sangat misterius, diun liu, dia dengan dua senjata gelapnya, membuat para pesilat tinggi dunia persilatan menjadi ketakutan seperti bertemu dengan ular berbisa, sekarang kembali dengan sebilah pedang pendeknya, membuat Kang Lam liu yang penguasa tunggal Tianlem ketakutan dan melarikan diri, tentu saja, walau di dalam hati dia banyak pertanyaan, tapi dia tidak enak menanyakannya, hanya saja terhadap perjalanan ke KWO Tiang ini, dia jadi ada sedikit menyesal. Saat ini angin tidak bertiup, matahari terik seperti bara api, setelah beberapa saat melarikan kudanya, orang dan kuda pun sudah bercucuran keringat, Pek Soh Jiu melihat wajah Siaw kun menjadi merah, keringat keluar seperti air hujan, maka dia memperlambat lari kudanya dan berkata, Cuaca di pegunungan sangat sulit diduga, siang dan malam, seperti dua musim yang berbeda, saat ini matahari sangat terik sekali, kenapa saudara Siaw tidak melepaskan saja sapu tangan kepala, supaya sedikit jadi dingin. Wajah Siaw kun menjadi merah, berkata, sapu tangan kepala walau menjadikan lebih panas, tapi bisa menahan sinar matahari, aku memilih, lebih baik memakai sapu tangan kepala saja. Terhadap remaja tampan yang sulit diduga sifatnya ini, Pek Soh Jiu merasakan tidak bisa berbuat banyak, jika dia merasa lebih baik memakai sapu tangan di kepalanya, buat apa dia sendiri repot-repot, sehingga, dia membiarkannya dengan tersenyum. Hari semakin larut malam, mereka tiba di depan pohon yang ada bayangannya, Siaw kun menunjuk dengan ujung pecutnya berkata, To aku, kita istirahat dulu di bawah bayangan pohon, sekalian mengisi perut sedikit. Setelah Pek Soh Jiu menganggukan kepala tanda setuju, mereka beristirahat di bawah bayangan pohon, mungkin karena penguapan dari keringat, wawangian yang seperti pernah dikenal itu, melayang masuk ke dalam hidung Pek Soh Jiu, dia sedikit mengerutkan alis, melihat ke arah datangnya wawangian itu dengan penuh pertanyaan. Ini adalah satu ciptaan Tuhan yang hebat, walaupun Song I atau Suto hidup kembali, saudara Siaw ini juga tidak akan kalah oleh mereka, dan dari penampilannya seperti ada penampilan genit yang memikat, saat ini pipi dia merah, lesung pipinya samar-samar terlihat, sepasang matu yang jelas hitam dan putihnya, bergelimang air jernih, dia sepertinya sudah merasakan tatapan Pek Soh Jiu itu, lalu dengan wajah serius berkata, To aku, eiii, hawanya begini panas, kenapa kau tidak melepaskan saja topengmu? Aku juga ada pikiran begitu, hanya takut mendatangkan kerepotan. Di tempat ini kecuali kita tidak ada orang lain lagi, walaupun ada orang yang menemukan kita, dengan kekuatan kita berdua, apakah masih takut ada orang yang mengganggu? Hai Pek Soh Jiu mengeluh berkata, jika aku mempunyai perguruan sehebat perguruan saudara Siaw, maka tidak perlu lagi menggunakan topeng seperti sekarang. Kalau begitu, toh aku. Aku ajarkan kau kera menggunakan palek biye sinciam, nanti ku bagi satu kantong sinciam buatmu, mau tidak? Tidak. Maksud baik saudara Siaw, aku terima di dalam hati saja. Kenapa? Kau masih memandang aku orang luar. Aku adalah seorang yang pembawa malapetaka, lebih baik jangan melibatkan teman, apalagi. Tanda petik. Kek. Kau malah memandang aku ini seorang yang takut mati. Aku tahu saudara Siaw adalah seorang yang mementingkan rasa setiakawan, tapi kita baru berkenalan. Tanda petik. Di dunia ada teman sependirian, bumi dan langit seperti bertetangga, buat apa tuh aku berpandangan seperti orang biasa saja. Perkataan Siaw kun belum habis, tiba-tiba paak terdengar satu suara keras, di dalam hutan tempat mereka istirahat, terdengar suara teriakan orang tua. Yaaw, kau pukul orang? Tua bangka tidak tahu mati, kau teriak apa? Kenapa? Sudah dipukul masih tidak boleh keluar suara kau lihat mereka suami istri remaja, tapi kelakuannya tidak seperti kau ini. Orang adalah suami mesai istri setia, dengan apa kau bandingkan mereka? Bagus, tua bangka tidak tahu mati, kau berani menghina aku, rasakan kau nanti. SSST-SSST Dua suara pelan terdengar, dua bayangan orang selincah burung terbang, meloncat dari puncak pohon, hanya satu kali loncatan saja, tubuhnya sudah berada dalam sepuluh tombak lebih, ilmu meringankan tubuhnya, bisa dikatakan sangat jarang terlihat di dunia persilatan. Pipi siow kun jadi merah, dia meludah sekali pada bayangan orang itu, malunya sampai tidak berani mengangkat kepalanya, lama, dia baru dengan kesal berkata, dua setan tua ini sungguh menyebakan sekali, mereka malah menganggap aku, aku ini perempuan. Tanda petik. Perkataannya terhenti sebentar, dia kembali mengangkat kepala dan tertawa, katanya, toh aku, hari akan segera gelap, kita lebih baik ke lem tiang saja, ngobrol di sana. Tiba di lem tiang, tepat jam sembilan malam, mereka mencari penginapan, tapi tidak bisa mendapatkan dua kamar, siow kun seperti tidak biasa satu kamar dengan orang lain, dengan alasan terlalu lelah, dia jadi tidur dengan pakaian lengkap, hari baru saja fajar, dia sudah bangkit duduk, tepat di waktu itu, di kamar sebelah mereka, terdengar lagi suara yang telah dikenal. Tua bangka, rubuhmu terlentang, kenapa masih matanya masih melotot? SST, nenek tua, pelan sedikit, aku tidak ada waktu bicara denganmu. Puih, sudah terlentang, masih mau sibuk apa? Apakah Raja Neraka ingin mengundang kau datang? Kek, aku ini sedang memperhatikan bocah kecil yang menyamar jadi laki-laki itu. Orang sudah ada bocah yang menemaninya, urusan apa denganmu? Hem, kau tidak perhatikan nenek tua ini, malah memperhatikan bocah perempuan itu. Kau. Kek, kek, tanda petik. Kenapa, dimananya aku tidak pantas buatmu? Jangan sembelarangan omong, nenek tua, apakah kau tidak berpikir bocah perempuan itu ada sedikit aneh? Jangan buat teka-teki dengan aku, jika ada yang mau dibicarakan cepat katakan, jika ingin kentut cepat keluarkan. Kau tentu tahu peristiwa Lengnen MMM. Tanda petik. Lalu kau tidak merasa ada yang aneh? Aku justru tidak mengerti. Hai, bocah perempuan itu paling sedikit datang bukan untuk bermesra-mesraan, betul tidak? Apa yang kau katakan walaupun ada sedikit masuk akal, tapi aku tetap saja tidak sependapat. Kek, nenek tua, kau ini sungguh jadi nenek tua yang bodoh. Kaulah orang tua yang bodoh, hem, permusuhan antara generasi sebelumnya, tidak ada hubungannya dengan mereka. Coba pikir, aku ini bagaimana caranya bisa cinta padamu? Ini, haha, tidak salah, tidak salah, bocah itu juga memang cukup tampan, kecuali aku ini, kek, kek, tanda petik. Jangan memuji diri sendiri, tua bangka, kau pernah berkata, akan membawa aku melancong kota lem tiang, kau tidak boleh mengingkarinya. Kapan aku pernah bohong padamu? Nenek tua, kita ini adalah, tanda petik. Percakapan di kamar sebelah ini, si Okun bisa mendengar, satu kata pun tidak ada yang lolos, wajah tampannya seperti dilapisi lipstick merah, cantiknya seperti sekuntum bunga tu, dengan gerakan yang lincah dan ringan dia menotok jalan darah tidur pesoh jiu, sepasang matu cantiknya, sedikit pun tidak berkedip menatap wajah tampan yang membuat hatinya bergetar. Tidak salah, dia mendekati pek, soh jiu, memang dia ada tujuan lain, namun, di Hunsie, remaja tampan ini telah membuka hatinya, telah mencuri hatinya, kemudian walau dia sudah tahu remaja yang mengaku si jiu itu, adalah tujuan yang dia cari-cari, tapi cintanya sudah tertanam dalam, sudah tidak bisa dicabut lagi, sehingga, dia meninggalkan dua orang pelayannya Huin dan Chu Soat, dengan menyamar sebagai keturunannya Shin Chiu Semkot berkelana di Bulim, sekarang, dia telah menguasai dia sepenuhnya, tapi tidak ingin dia mendapatkan sedikitpun luka, lama, wanita cantik yang menyamar sebagai si Okun, mengeluarkan keluhan panjang, lalu, dia merapihkan baju, memuka kembali jalan darah tidur pesoh jiu, hari lagi, Si Okun tertawa, matanya mengerling, dengan suara malu-malu dia memanggil berkata, toh aku, hari sudah siang, sudah saatnya kau bangun, pesoh jiu membuka sepasang mete, meloncat bangun dari tidur, dia melihat matahari dari jendela, dengan mengong berkata, aneh, tidur kali ini begitu nyenyaknya, tanda petik, Si Okun menutup bibirnya tertawa tertahan, daerah ini udaranya lembab panas, tengah hari paling membuat orang tidak tahan, tidur lama sedikit juga tidak apa-apa, kalau begitu ayo kita cepat pergi dari sini, gunung KWOT yang ribuan li jaraknya dari sini, untuk kesana harus menghabiskan beberapa hari, Si Okun mengangkat-angkat alis, berkata, buat apa harus terburu-buru begitu, pasar di lem tiang adalah paling ramai di daerah Tenggara, bagaimanapun kita harus melihatnya, pesoh jiu menggelengkan kepala berkata, maaf saudara siow, aku benar-benar tidak ada gairah untuk itu, Si Okun berkata, aku telah berjanji dengan siowan ngingko leong, lima naga dari berbagai rawa, bertemu di tempai ini, kita berangkat besok pagi saja, bagaimana? pesoh jiu tidak bisa berbuat apa-apa berkata, jika saudara siow sudah ada janji bertemu dengan siowan ngingko leong di sini, terpaksa kita tinggal di sini satu. Pemani aku jalan-jalan di gedung sengong, untuk menghabiskan waktu, mau tidak? Walau bagaimanapun hari ini dia sedang senggang, pergi menikmati pemandangannya Sun Kang dan Ngo Ho bisa juga menghilangkan kekesalan yang menumpuk di dalam hati. Maka, mereka menggunakan waktu sehari. Mengunjungi pemandangan yang ternama di lem tiang, semuanya meninggalkan jejak mereka. Saat senja hari, mereka kembali dari melancong ke istana Wan Jiu, sambil diterpa angin sore, menikmati matahari terbenam di pegunungan Kiun Leng, sedang mereka santai mengobrol, pek asoh jiu tidak disengaja melirik ke samping, dia melihat ada satu bayangan orang, sedang berlari dengan cepat sekali, mendadak kakinya tidak terkontrol, langsung jatuh ke tanah, tapi dia meloncat bangun, kembali berusaha lari, belum ada beberapa tombak, kembali tersungkur jatuh ke bawah, dia merasakan gerakan orang ini sangat mencurigakan, sesaat timbul rasa ingin tahunya, maka bersama Siokun dia mendatangi orang itu ingin melihat apa sebenarnya yang terjadi. Setelah mendekat hampir kurang dari satu tombak, Siokun berteriak terkejut. Selaka, to aku. Dia adalah salah satu Siowang Ngorgo Liong. Tidak menunggu jawaban dari pek asoh jiu. Dengan gerakan lincah, dia lari ke sisi orang itu, saat membalikan tubuh orang itu, melihat, benar saja orang ini adalah saudara ketiga dari Siowang Ngorgo Liong, tapi seluruh tubuhnya penuh dengan luka, sudah tidak bisa ditolong lagi, walaupun ada obat hebat, juga sulit bisa menolong nyawanya, untuk sesaat, dia malah jadi terdiam bengong. Pesoh jiu berkata, Saudara Siow, orang ini terluka parah, tapi masih berusaha lari, pasti ada hal yang sangat penting yang akan dilaporkan padamu, biar aku bantu dia dengan tenaga dalam, kau perhatikan dia berkata apa, dia segera mengulurkan telapak tangan kanannya, ditempelkan di jalan darah kiciat-hiat, lalu menyalurkan tenaga dalam ketubuh orang yang terluka itu. Kira-kira seperminuman secangkir teh panas, orang yang terluka menghela nafas panjang, kulit matanya juga pelan-pelan dibuka, pek asoh jiu cepat-cepat menarik tangannya, pergi jalan menjauh. Siow kun sudah tidak sabar bertanya, bagaimana kau bisa sampai terluka separah ini, di mana saudaramu yang lainnya? Apakah sudah mendapatkan beritanya Goan Ang? Orang yang terluka mengeluh sekali berkata, Cuan muda, kita, sudah kalah kami bersaudara. Dipancing oleh Goan Ang, gagal, melaksanakan tugas yang diberikan majikan. Tanda petik. Dia dengan susah payah mengeluarkan satu potongan kain baju dari dalam dadanya, masih belum sampai ke tangannya Siow kun, sudah menghembuskan nafas yang terakhir. Siow kun mengambil potongan kain baju itu, terlihat di atasnya adalah peta sederhana yang digambar dengan darah segar, cepat-cepat dia memanggil pesoh jiu berkata, To aku, buat apa menghindar? Coba lihat ini. Pesoh jiu mendekat, melihat langsung kain di atas tangannya Siow kun, lalu melihat ke arah pegunungan Cun Leng, katanya. Melihat dari kasarnya, sarang sementaranya Goan Ang, pasti di dalam pegunungan Cun Leng, tapi tepatnya di mana, masih harus diurut-menurut peta baru bisa diketahui. Siow kun berkata, Jika to aku tidak lelah. Tanda petik. Pesoh jiu dengan lantang tertawa, mari kita pergi. Mereka segera menguburkan mayat di tempat itu, lalu dengan baju berkibar di terjang angin, mereka berdua lari menuju pegunungan Cun Leng, sampai hari telah menjadi gelap, mereka baru bisa mendapatkan tempat yang mirip dengan peta yang digambar dengan darah segar itu. Pada saat itu, satu sinar hitam, mendadak terbang keluar dari dalam hutan, Pek Soh Jiu dan Siow kun meloncat berlawanan arah, SSST, suara keras, dalam bebatuan telah tertancap sebuah hanat panah yang panjang yang masih bergetar. Siow kun berteriak, dia meloncat masuk ke dalam hutan, Pek Soh Jiu takut Siow kun mendapat luka, juga mengikuti meloncat masuk ke dalam hutan, tapi setelah seluruh hutan diperiksa, setengah bayangan orang pun tidak ada, jelas orang yang diam-diam memanah, dari tadi telah meninggalkan tempatnya, maka mereka berdua kembali berkumpul, tetap mengikuti petunjuk yang ada di dalam gambar peta darah, maju ke depan mencarinya. Mendadak terlihat satu garis bayangan hitam, kembali muncul dari belakang batu besar, tubuhnya bergerak cepat dan lincah, berkelebat masuk ke dalam hutan, Tau tidak jauh di sebelah kiri, di dalam hati Siow kun tahu, pasti dia orang yang tadi diam-diam memanah itu, mulutnya langsung berteriak, sekali lagi meloncat segera mengejarnya, Pek Soh Jiu juga langsung mengejar, Siow kun membalikan kepala berkata, Tau aku, orang ini pasti sudah melarikan diri masuk ke dalam hutan, Tau, bagaimana kalau kita masuk ke dalam hutan mencarinya, baik tidak? Pek Soh Jiu berpikir sebentar, orang ini mungkin sengaja memancing kita masuk ke dalam jebakannya, jika tidak terlalu penting, sepertinya tidak perlu menempuh bahaya, Siow kun memonyongkan mulutnya, aku sungguh tidak percaya ada orang yang mampu meloloskan diri dari kita, begini saja, Tau aku menjaga di luar biar aku masuk ke dalam memeriksanya, Pek Soh Jiu sambil tertawa keras berkata, Jalanlah, kita lihat sebenarnya mereka punya jebakan lihai apa, tubuhnya berkelebat, dia pertama-tama meloncat masuk ke dalam hutan, mereka berdua bersama-sama masuk ke dalam hutan, kira-kira tidak sampai setengah li, di dalam hutan toh itu tampaklah perumahan yang sangat luas, Siow kun berkata, Tau aku, perumahan ini di mana-mana ditumbuhi rumput liar, kelihatannya sudah lama tidak ada orang yang tinggal di sini, orang itu memancang kita masuk ke dalam sini, tidak tahu ada tujuan apa, belum sempat Pek Soh Jiu menjawab, di dalam rumah yang kelihatannya tidak ada penghuninya itu, sudah terdengar suara tawa dingin berkata, masuklah ke dalam melihatnya, bukankah akan Nona akan segera tahu, Siow kun merasa malu dan menjadi marah dia berteriak, justru kami bersaudara ingin masuk melihatnya, tubuhnya meloncat, langsung menerjang ke arah keluarnya suara, Pek Soh Jiu mengikuti, terlihat Siow kun berdiri di tengah ruangan sepi yang penuh dengan dibu dan sarang laba-laba, metu cantiknya meneliti kesekeliling, wajahnya tampak kebingungan, tidak tahan dia jadi memegang tangan Pek Soh Jiu berkata, ruangan ini sepertinya sudah lama tidak ditinggali orang, kita lihat-lihat ke tempat lain saja. Siow kun menggelengkan kepala, menurut pendengaranku, orang yang berbicara itu pasti bersembunyi di ruangan ini. Kita geledah. Hem, kau terlalu percaya diri, Nona, kembali satu kata sindiran terdengar, tapi suara itu sudah pindah ke sebelah kiri. Siow kun sudah tahu musuh di tempat yang gelap dirinya di tempat yang terang, keadaan dia dan Pek Soh Jiu sangat tidak menguntungkan, tapi dua kali panggilan Nona, sudah menimbulkan amarahnya, dia tidak lagi mempedulikan keadaannya berbahaya atau tidak, tubuhnya telah berputar menerkam ke arah asalnya suara. Itu adalah halaman yang ditumbuhi rumput setinggi lutut, tapi bangunan dan kebunnya yang sudah lama tidak terurus, masih tampak kemegahannya di waktu dulunya, di belakang halaman ada satu bangunan yang catnya telah terkelupas, satu parit yang airnya jernih mengalir melingkar. Siow kun memutar matanya, dengan dingin berkata, orang yang selalu bersembunyi seperti ini, pasti adalah orang yang hina yang tidak berani bertemu dengan orang. Kita tidak perlu menghabiskan waktu untuk ini, to' aku. Kita pergi saja. Diri sendiri tidak punya mata, masih berani menyombongkan diri, hehehe. Tanda petik. Saat ini mereka telah mengawasi, suara tawa belum selesai, mereka bersama-sama menerjang masuk ke dalam ruangan itu, tapi hu'ut sebuah jaring baja hitam, seperti petir menutup di atas kepala mereka, tapi dua orang pesilat. Tinggi remaja ini, kecepatan gerakannya tidak bisa disamakan dengan orang biasa, sebelum jaring baja menyentuh tanah, tubuh mereka berdua mendadak rebah ke tanah, begitu hampir menempel di lantai dengan cepat meluncur keluar, jaris dapat meloloskan diri. Namun, ketika mereka mendekati pintu ruangan, paang, sederetan anak panah sudah melesat menyambut mereka, sepertinya sudah diperhitungkan waktu dan jaraknya, tepat menyambut kedatangan tubuh mereka, saat ini, walaupun orang yang berilmu silat amat lihai pun, mungkin tidak bisa menghindarkan serangan mendadak ini. Tapi ilmu meringankan tubuh Choyang Kiyu Tionghui dari Sin Chiyu Semkut adalah ilmu meringankan tubuh nomor satu di dunia persilatan, di saat yang sangat genting itu dia menangkap lengan si Okun, sebelah telapaknya memukul ke arah anak panah itu, tubuhnya seperti sebuah harwah saja, tau-tau sudah meloncat kembali ke arah yang sebaliknya, anak panah itu sambil mengeluarkan suara siutan lewat dari atas kepala mereka. Setelah dua kali lolos dari jebakan, Pek Sohjiu baru menghela nafas lega, tapi ketika kakinya menyentuh lantai, mendadak injakannya jadi kosong, dia langsung jatuh ke dalam lubang jebakan. Saat ini dia tidak sempat menarik nafas, dia berusaha meloncat sekali lagi, tapi tenaganya sudah tidak ada lagi, terpaksa dengan mengeluh sekali, mereka berdua jatuh ke dalam lubang yang gelap. Sebenarnya lubang ini tidaklah terlalu dalam, hanya 20 tombak lebih, tapi lubang di atasnya sempit sedang di bawahnya lebar, sulit untuk bisa meloncat keluar, dan di dalam lubang masih dipenuhi oleh satu hawa panas yang membuat orang jadi lemas, mereka berdua tidak lama jatuh ke dalam lubang, tapi langsung merasakan tubuhnya jadi lemas tidak bertenaga. Pe Soh Chiu menarik nafas dulu beberapa saat, baru memeriksa kesekeliling, terlihat lubangnya itu dipenuhi oleh asap tebal, panasnya tidak tertahan, tekanan yang menyesakan ini, membuat dia sulit bernafas. Sambil memegang tangan Pe Soh Chiu, Xiao Kun mengeluh. Di dalam lubang ini udaranya tipis, panasnya tidak tertahan, makhluk apapun, akan sulit bertahan hidup lebih dari 3 hari, kelihatannya kita akan mati di sini. Hempek Soh Chiu berkata, hidup atau mati, orang sipek tidak pernah menaruh di dalam hati, asal bisa mati bersama dengan saudara Xiao di lubang ini, itu malah juga satu jodoh dalam kehidupan ini. Toh aku, aku telah mengecewakanmu, tapi enci sul yang ceng apa benar-benar ditangkap oleh ayahku. Pe Soh Chiu dengan perasaan tidak senang berkata, apakah aku mau membohongimu tapi semenjak aku tumbuh besar dan menjadi mengerti, aku tidak pernah tahu bahwa diriku masih mempunyai seorang ayah. Pe Soh Chiu tertegun. Mungkin ayahmu terlalu lama meninggalkan rumah, aku pikir kakakmu pasti tahu. Xiao Kun berlagak ragu-ragu sebentar, pelan-pelan melepaskan kerudung kepalanya, segera saja rambut hitam yang halus dan panjang terurai, dia dengan menatap Pe Soh Chiu yang tampak wajahnya keheranan, sambil tersenyum manis berkata, tidak kenal lagi, betul? Sambil mengeluh Pe Soh Chiu berkata, Nona Ayam, kau sudah lama mengelabdomi aku. Xiao Yam dengan sedikit kesal melotot, berkata, masih mau mengatakan ayahku yang menculiknya? Itu adalah apa yang dikatakan oleh orang tua berambut putih itu, jika Nona Ayam benar-benar tidak mempunyai ayah, masalahnya jadi membuat orang tidak mengerti. Xiao Yam berkata, jika kita tidak mati, aku akan kembali ke dunia persilatan dengan wajah asliku, mungkin, pada suatu hari nanti keadaannya akan menjadi jelas, sayang, dia menghentikan perkataannya sejenak, lalu melanjutkan, sebenarnya dia mendapatkan sebelah, aku mendapatkan sebelah, Tuhan masih adil terhadap kami. Pe Soh Chiu jadi bengong mendengarnya berkata, apa maksud kata-kata Nona Ayam? Xiao Yam mengangkat alis berkata, kau ini benar-benar tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu. Pe Soh Chiu berkata, tentu saja tidak mengerti. Xiao Yam menegakkan tubuhnya, lalu dengan perasaan kecewa mengeluh berkata, kau benar mau jadi orang yang tidak ada perasaan, hanya ada awal tidak ada akhir. Pe Soh Chiu buru-buru berkata, bicara Nona terlalu berat, aku tidak merasa pernah berbuat tidak senonoh pada Nona. Xiao Yam berteriak marah. Apakah kau sudah melupakan malam hari di Hunsie? Tanda petik. Pe Soh Chiu dengan tergagap-gagap berkata, ini, hai? Tanda petik. Hem Xiao Yam berkata, walau Xiao Yam bukan gadis bangsawan, tapi juga bukan seorang gadis mulahan, semalam tidur bersama di satu ranjang, seratus tahun telah ditetapkan, apakah kau menginginkan aku menikah dengan orang lain? Pe Soh Chiu berkata, sekarang ini jiwa kita di dalam bahaya, buat apa adik yang memperdebatkan masalah ini? Xiao Yam dengan wajah serius berkata, justru jiwa kita diambang bahaya, aku baru mau kau mengatakannya sendiri, hai, bisa mati bersamamu, sebenarnya adalah hal yang mengembirakan, jika kau tidak mengaku aku adalah istrimu, maka aku mati pun tidak akan bisa menutup mata. Pe Soh Chiu berkata, tapi, su, tanda petik. Mulut Xiao Yam dimonyongkan, kenapa? Hem, aku lebih dulu kenal denganmu, dia hanya melangkah lebih dulu daripada aku, atau biar aku mengalah sedikit pada dia, panggil dia enci saja, apakah dengan begini juga dia berani tidak menerima aku? Pe Soh Chiu mengeluh berkata, jika adik Yam sudah bicara begini, aku mengaku saja. Saat ini di dalam lubang sangat panas sekali, sepertinya lebih panas daripada sebelumnya, mereka berdua bermandi. Keringat, bajunya jadi basah semua, Xiao Yam dengan lembut merebahkan kepala pada dadanya, Pe Soh Chiu, wajahnya tampak tenang sekali. Mereka berdua sulit memusatkan tenaga dalam, hingga tidak mampu melarikan diri dari lubang maut ini, tapi sampai pada saat yang akan benar-benar mati, waktunya masih panjang, rasanya menunggu kematian seperti ini, sungguh terasa menyiksa. Tanpa sadar Pe Soh Chiu mengeluarkan seruling bambu ungu pemberian sangguan Cheng Hun dan meniupnya. Angin musim semi di bulan kedua, tepat di saat bunga matahari memenuhi jalanan, mana dapat menahan kesedihan perpisahan. Sapu tangan menjadi kotor oleh bedak karena mengusap air mata. Apa boleh buat, dengan care apapun membujuknya juga tidak bisa membuat dia tinggal bersama. Arak tidak hentinya ditumpahkan, alis mengerut, hati sedih, kecapi berhenti. Berjumpa lagi di kemudian hari, tidak tahu di dalam impian yang mana, juga harus sering terbang mencarinya. Yang gak nyanyikan adalah Tijentiau, cerita asmara wanita cantik, karangan Yansu dari dinasti Sang Utara, iramanya menyedihkan sekali, seluruh lubang bawah tanah sudah dipenuhi oleh suara yang menyedihkan ini. Sehabis Pe Soh Chiu melantunya, saat akan menyimpan seruling bambu ungu, tiba-tiba Xiao Yang berkata, Aku senang mendengarnya, to aku. Tiuplah beberapa kali lagi, boleh. Pe Soh Chiu tidak tega menolaknya, kembali dia melantunkan lagi Tijentiau. Dia meniup sekali dua kali, malah akhirnya tidak ingat sudah meniupnya berapa kali, hanya dengan lupa diri. Meniupnya saja, pikiran mereka berdua, sudah seluruhnya melebur ke dalam sajak lagu itu. Mendadak, Xiao Yang bangkit berdiri, teriak berkata, To aku. Jangan meniupnya lagi, kita cepat keluar dari sini. Pe Soh Chiu berhenti meniup tertegun. Apa, adik Yang? Kau kata kita keluar dari sini. Xiao Yang tertawa. Kenapa? Apakah kau benar-benar ingin mati di sini? Pe Soh Chiu berkata. Tapi, dia belum habis berkata, mendadak dia merasakan panas yang tidak tertahankan di dalam lubang ini, sudah menghilang dan menjadi sejuk, dia mencoba mengerahkan tenaga dalamnya, dirasakan tenaga dalamnya lancar tidak ada hambatan, seluruh kepandainya sudah pulih seperti semula, di dalam hati dia menjadi sangat gembira, dia menduga mungkin semua ini karena seruling ajaib yang dia tiup tadi, segera dia mengeluarkan polong tui, dilemparkannya ke atas, sebuah sinar hitam langsung sudah menancap di dinding lubang sekitar setinggi dua tombak, lalu membalikan kepala berkata pada Xiao Yang, adik Yang, kau naik terlebih dulu. Xiao Yang sedikit mengangguk, kaki munggilnya dihentakan, tubuhnya seperti asap yang ringan, meloncat naik ke atas dinding, lalu menangkap tali yang terurai dari polong tui, seperti keran naik ke atas pohon, dengan lincahnya naik sampai ke atas polong tui, lalu telapak kirinya menempel ke dinding, telapak tangan kanannya diayunkan, polong tui bersuara ut, jarak ke mulut lubang sudah tidak sampai setengah tombak, mendadak. Tubuhnya meluncur ke atas, dengan gaya Hoan In Chong Tian, awan menembus langit, dia meloncat keluar dari lubang, dia memperhatikan cuaca dan situasi sebentar, dia tahu tidak lama lagi hari akan terang, di sekeliling sunyi senyap, dia menduga orang yang menjebak mereka berdua, pasti mengira mereka tidak mungkin bisa hidup lalu dengan tenang meninggalkan mereka tanpa ada penjagaan, dia tidak berani membuang-buang waktu, segera melemparkan polong tui ke bawah, berteriak ke arah mulut lubang. Cepat naik ke atas. Pesoh Jiu sudah naik ke atas, setelah lolos dari bahaya maut, mereka berdua jadi gembira, hanya saja keringat dan kotoran tanah membuat sepasang remaja yang tampan dan cantik ini, menjadi seperti sepasang suami istri pengemis. Siow Yam tersenyum manis berkata, sekarang jika bertemu dengan sangguan to aku, dan para murid kaipang pasti akan mengadakan sambutan yang sangat meriah sekali. Pesoh Jiu memegang tangan mulus dia sambil tersenyum berkata, aku belum ada niat bergabung ke dalam kaipang, jika kau sungguh ingin menjadi seorang pengemis, harus tanyakan dulu padaku, apakah aku mengizinkannya tidak? Mereka berkelakar, bersamaan waktu itu juga mereka mencari satu tempat yang sepi, mengganti baju dengan yang bersih, Siow Yam masih tetap menyamar sebagai seorang laki-laki, rambut panjangnya dibungkus dengan sapu tangan sutera putih, di belakang kepalanya masih disimpulkan dengan sepasang kupu-kupu terbang, dia memutar tubuhnya, dengan malu-malu kucing melirik Pesoh Jiu berkata, to aku, bagus tidak? Pesoh Jiu menatap dengan mesra pada istri cantik yang baru dipinangnya di dalam goa, mendadak mementangkan tangan, lalu memeluk tubuhnya yang seksi itu ke dalam pelukannya, sepasang kakinya dihentakan, meloncat naik ke atas cabang pohon, di dalam angin sepoi-sepoi pagi terdengar suara tawa yang memikat orang, dengan segera mereka pergi menuju lem tiang. sepasang matu cantik siaoyam terpejam, dengan manja terlena di dada yang kuat itu, ujung alisnya perlahan bergetar-getar, wajahnya yang merah, tampak begitu cerah dan bahagia. Lama, to aku, turunkanlah aku. Baik, baik, aku terlalu gembira, sehingga mungkin membuat kau tidak nyaman, dia menurunkan, lalu mereka berdua jalan berdampingan. Tidak, aku sangat nyaman, hanya, takut membuat kau lelah, berhenti sejenak, lanjutnya, to aku. Hutan to yang misterius itu, apakah kita tidak perlu menyelidikinya? Melihat keadaannya, Goan Ang pasti tidak akan bersembunyi di sana, walaupun ada beberapa anak buah dia, hanya untuk memancing orang ke dalam jalan yang menyesatkan, atau membunuhnya, buat apa kita menghabiskan waktu untuk hal yang tidak berguna. Maksudmu kita tetap langsung menuju ke gunung KWO Tiang saja? Aku pikir begitu. Mereka berdua mengikuti rencana semula, dengan santai berjalan kembali ke penginapannya, pelayan penginapan. Melihat Siowiam, segera memberikan satu kertas surat berkata, Cuon Muda, kemarin ada seorang tamuanita, menyuruh aku memberikan surat ini padamu. Siowiam menerima surat itu, wajahnya sedikit berubah, dia berkata, terima kasih, lalu dengan tergesa-gesa dia masuk ke dalam kamar, Pek Soh Jiu mengikuti dari belakang, menatap wajahnya yang dingin berkata, Adik Yam, ada masalah apa? Siowiam merobek hancur surat itu, sambil tersenyum berkata, Jangan khawatir, kita tidak akan ada masalah, lalu kembali berkata, topeng kulit manusia itu, apakah hanya ada satu buah saja? Yang laki-laki hanya ada satu buah, tapi yang wanita ada dua buah, dari dalam dada dia mengeluarkan satu bungkusan kecil diberikannya pada Siowiam, Siowiam membuka bungkusan dari kain sutra itu, begitu dilihat, di dalamnya adalah sebuah topeng wajah wanita berusia sekitar 30-an, satu lagi adalah wajah wanita berusia 5-16an remaja wanita, semuanya cantik-cantik, dia menyimpan topeng itu, pada Pek Soh Jiu sambil tertawa genit berkata, Toh aku, kau lihat aku pakai yang mana lebih pantas Pek Soh Jiu tanpa pikir berkata, tentu saja pakai topeng wanita remaja itu lebih pantas, kenapa? Karena hanya dengan topeng itu, baru sesuai dengan wajah adik Yam yang cantik jelita, em em em, aku tidak secantik itu, kau bohong, kenapa? Kau ingin jadi wanita yang tua? Kau adalah sastrawan setengah baya, kalau aku adalah wanita setengah baya, bukankah itu adalah pasangan yang amaterasi? Hem, kau ingin aku menyamar jadi wanita remaja, supaya bisa meninggalkan aku, betul tidak? Kek, kek, aku sama sekali tidak ada pikiran itu. Tanda petik, masih mau membantahnya, hem, coba kalau aku menyamar jadi wanita remaja, tentu kita harus menyamar mengaku sebagai kakak beradik, dan malam hari kau jadi terpisah dengan aku, bukankah itu rencanamu? Pesoh Jiu jadi sadar, dia lalu menarik tangannya yang mulus, dipeluknya erat-erat dan berkata, tidak dinyana kau ini banyak curiganya, mari, sekarang biar aku menciummu. Sioyah memonyongkan mulutnya, tangannya mencubit dengan keras pada lengan pek, Soh Jiu berkata, Toh aku, cepat pesan makanan, aku sudah hampir mati kelaparan. Pesoh Jiu tertawa, segera memanggil pelayan untuk pesan makanan setelah habis makan, Sioyah berkata, Toh aku, kau lelah tidak? Pesoh Jiu sedikit tertegun berkata, apakah adik yang mau langsung berangkat? Sioyah menganggukan kepala, aku ingin segera tiba di gunung KWO Tiang. Tanda petik, Pesoh Jiu berpikir sejenak, berkata, Adik Yam, suami istri adalah orang yang paling dekat, bukan begitu? Benar. Kalau begitu di antara kita, seharusnya tidak ada yang disembunyikan, betul kan? Aku tahu Toh aku tidak tahu banyak tentang aku, tapi aku harus bagaimana mengatakannya? Pertama katakanlah tentang ayahmu. Aku sungguh tidak tahu aku punya ayah, dari kecil aku dibesarkan oleh guruku. Siapa guruku? Tian Ho Leng Chu, Angkun Giyok Hui, Hai Keng Sim, Ketua Api Langit, Giyok Gaib, pakaian merah. Oh, adik Yam benar saja seorang yang mempunyai latar belakang yang hebat, tidak aneh para penguasa setempat itu, sekali melihat senjata rahasia dan pedang pendekmu, semua jadi menghormat, tanpa bertarung langsung mengundurkan diri. Perguruan Tian Ho sudah menguasai dunia persilatan sampai ratusan tahun, para angkatan tua mau tidak mau memandang wajah guruku. Pesoh Jiu mengangkat alis berkata, itu belum tentu. Tanda petik. Sioyah melihat warna wajah Pesoh Jiu menunjukkan rasa tidak senang, dia segera menyandarkan dirinya dalam pelukan Pesoh Jiu sambil tersenyum manis berkata, kau jangan salah paham, yang aku maksud adalah angkatan tua dunia persilatan yang biasa-biasa saja, tentu saja tidak bisa disamakan dengan Sin Chiu Samkot. Pesoh Jiu sambil mengeluh, aku tidak menyalahkan kau, adik Yam, tapi, kau sepertinya pernah mengatakan padaku, ayahmu adalah seorang jago silat. Sioyah mencibir mulutnya yang munggil, dengan tersenyum ringan berkata, kau pun pernah mengatakan bahwa gurumu tidak bisa bersilat. Aku memang tidak membohongimu, guruku memang seorang yang tinggi kesusastraannya, ilmu silatku adalah hal marhum ayahku yang mengajarkannya. Katanya namamu adalah Ciusoh Paklodia berhentikan sejenak, lanjutnya lagi. Sudahlah, kita waktu itu baru pertama kali bertemu, tentu saja tidak akan mengatakan seluruhnya, apakah kau masih ada pertanyaan lain. Tidak ada, kita jalan saja. Mereka berdua menyelesaikan rekening penginapan, mengeluarkan kuda dari tempatnya, bersama-sama keluar dari penginapan, di toko pakaian jadi sioyah membeli beberapa setel pakaian wanita, lalu bersama-sama melarikan kuda menuju danau poyang. Hingga matahari hampir tenggelam, burung gagak mengitari pohon pulang ke sarangnya, sioyah masih tidak bermaksud berhenti untuk istirahat, pek soh jiw jadi tak tahan dia bertanya. Adik Yam, hari hampir gelap, kita harus mencari penginapan untuk beristirahat. Sioyah mencibirkan bibirnya sambil tersenyum berkata, Bumi dan langit sebagai tempat berteduh, empat lautan sebagai rumah, itu yang dinamakan kegembiraan dunia. Persilatan, kau sendiri masih menyebut dirimu penerus Sin Chiyu Samkot, tapi hal seperti ini kau tidak mengerti. Ahaha, penerusnya Sin Chiyu Samkot? Ini sungguh sangat beruntung sekali. MMM, dan masih ada seorang gadis kecil yang menyamar jadi seorang laki-laki, hanya dengan melihat tampangnya yang memikat orang, Hihi, kita bersaudara sungguh beruntung sekali. Diikuti dengan suara perbincangan, muncul dua orang laki-laki besar berpakaian ringkas dengan wajah yang bengis, dengan langkah yang cepat menghampiri ke depan kuda mereka, di atas baju mereka tersulam satu tempat hiomas, sambil membawa golok tersenyum bengis datang menghampiri. Hams yaoyam dengan sinis mengeluarkan suaranya, lalu memalingkan kepala berkata pada Pek Sohjiu, To'ako, apakah kau kenal dengan dua orang tinggi ini sangat asing, kata Pek Sohjiu. Mereka adalah anak buahnya perumahan buting yang menghususkan diri berdagang tanpa uang, yang baru sepuluh tahun lalu muncul di bulim. Oh, begitu Pek Sohjiu berkata, aku dulu pernah bertemu dengan seorang yang menggunakan senjata tempat hiomas dengan julukan Giamong Leng, perintah Raja Neraka, Sai Hong, entah apakah dia ketua perumahan buting? Dia adalah wakil ketua mereka, kepandayan Giamong Leng cukup hebat. Dua orang laki-laki besar itu melihat mereka dengan tenangnya berbicara, sama sekali memandangnya, mereka jadi naik pitang dengan membentak berkata, Turun, biar aku menghadapi kau. Wajah Xiao Yang berubah menjadi dingin, pinggangnya sedikit diputar, lalu dengan enteng melayang turun di hadapan mereka berdua, alis diangkat, dengan dingin berkata, Aku sudah turun, kalian mau apa silahkan katakan. Seorang ahli sekali mengulurkan tangan, sudah tahu isi tidaknya lawan, ilmu meringankan tubuh dia yang melayang turun bagaikan kapas melayang, turun ke tanah tanpa bersuara, segera membuat dua orang laki-laki besar ini ketakutan mundur beberapa langkah, tapi orang yang di sebelah kanan memaksakan diri berkata, Bocah, kau memang punya sedikit kemampuan, tapi, cuon-cuon dari perumahan buting, bisa besar bukan dari hasil menakut-nakuti orang, jika kalian tahu diri, hehehe. Tanda petik. Hem Sioyam berkata, Penyakit nonamu justru tidak tahu diri, jika kalian mencari masalah dengan menghadang jalan kami, maka kalian harus mengeluarkan kemampuan kalian untuk membuktikannya. Kata-katanya sungguh sangat menghina, laki-laki besar itu mana bisa menahan amarahnya, goloknya langsung diayunkan, disabetkan ke pinggang, Sioyam sepertinya tidak merasakan sinar golok yang dingin itu, tapi ketika matu golok sudah hampir mengenai tubuhnya, dia baru mengayunkan tangannya, cari telunjuk dan tengah bergerak menjepit, tepat menjepit di atas matu golok, laki-laki besar itu bersuara hem sekali, dia menambah tenaga dorong ke depannya, tapi meski dia sudah menggunakan seluruh tenaganya, tetap saja tidak bisa maju biar satu inci pun, dia tahu rencananya telah menemui halangan keras, lawannya walaupun seorang bocah wanita yang cantik, tapi adalah seorang yang berilmu tinggi, sehingga, seluruh tubuh dia mengucurkan keringat dingin, tapi mulutnya dengan berteriak marah, dia kembali mengerahkan tenaga dalam sekuatnya didorongkan ke depan, tetap saja seperti capung menggoyang tiang batu, golok itu sepertinya sudah tumbuh akar. Satu aliran hawa dingin terasa dari punggung langsung menusuk ke hati, dia tahu jika tidak mengambil kesempatan melarikan diri, mungkin nyawa pun akan hilang, maka dia segera melepaskan golok di tangannya, membalikan tubuh meloncat ke belakang, masuk ke padang rumput menyelamatkan diri. Sioyam berteriak dingin berkata, apakah kau kira bisa meloloskan diri? Ambil ini sinar golok berkelebat membentuk pelangi, bu, menancap di belakang punggung laki-laki besar itu. Laki-laki besar lainnya sejenak tertegun, dia juga membalikan tubuh ingin melarikan diri, sioyam mendengus sekali berkata, kau juga ingin mati. Kaki kiri laki-laki besar yang telah diangkat itu, cepat-cepat diturunkan kembali, dengan ketakutan membalikan tubuh berlutut. Nona besar, anggap saja hamba telah buta, harap kau jangan bunuhku. Ampuni kau boleh saja, tapi harus jawab pertanyaanku dengan jujur, kata sioyam. Silahkan tanya saja nona besar, hamba pasti akan menjawabnya. Siapa namamu? Hamba dipanggil Tiao Kenghou, menggantung Matt Sumacan, Tan Wan Hyong. Kenapa kalian menghadang jalan kami? Hamba diperintahkan oleh ketua tiga perumahan, mengawasi orang-orang bulim yang lewat di jalan ini, karena kami mendengar keturunan Sin Chiu Samkot, jadi kami ingin melihat Pou Long Tui. Tanda petik. Apa kalian pantas bisa melihatnya benar? Hamba pantas mati. Kenapa perumahan buting ingin menyelidiki orang-orang bulim yang lewat tempat ini? Ini hamba sungguh tidak tahu. Pesoh Jiu menyela. Hasil dari penyelidikanmu sudah berapa banyak orang-orang bulim yang lewat di sini? Yang sudah lewat, ada dari Xiao Lim, Butong, Tiam Chong, Butai, perkumpulan Cian dan yang lainnya, aku dengar masih ada banyak perguruan lainnya juga akan tiba. Apa kau tahu untuk apa ini? Tanda petik. Xiao Yam mengangkat alis. Kenapa, tidak mau mengatakannya tubuh Tan Wan Hyong gemetaran, berkata, Aku dengar demi Ho Leng Chi, dan, itunya Pek Xiao Hiap. Titik. Xiao Yam mendengus, mendadak dia menjentikan jarinya, tampak tubuh Tan Wan Hyong bergetar, lalu tersungkur dan mati, Xiao Yam mengangkat kepala melihat ke sekeliling, dia menemukan di lareng gunung sebelah kiri, sepertinya ada bangunan kuil, baru saja membalikan kepala akan memanggil, dia melihat wajah. Pesoh Jin seperti tidak senang dia jadi tidak tahan dengan keheranan berkata, Kenapa kau? Pesoh Pil mengeluh sedikit. Golongan jahat dalam dunia persilatan, tidak semuanya adalah para penjahat yang melakukan sepuluh kejahatan besar yang tidak bisa diampuni, di kemudian hari adik yang bertindak, seharusnya memberi sedikit jalan pada mereka. Xiao Yam menundukan kepala berkata, kata-kata to aku benar, tapi orang ini telah mengetahui keberadaan kita, membiarkan dia hidup mungkin akan menimbulkan banyak masalah, dalam dunia persilatan memang penuh dengan tipu musliat, sulit diramalkan, ada saatnya kita tidak bisa berhati kasihan, tapi, aku tetap akan mendengarkan nasihatmu, berhentikan sejenak, lanjutnya lagi. To aku, di sana ada sebuah kuil, malam ini menginap di sana saja, baik tidak? Para pendetanya mungkin tidak akan menyambut kedatangan kita menginap di kuil mereka, begini saja, aku lebih dulu mendatanginya dan kau mengikuti setelannya. Setelah tiba di depan kuil, Pak Soh Chiu baru tahu ini adalah sebuah kuil kosong yang telah lama ditinggalkan, dia melihatnya temboknya rusak di mana-mana dan rumput liar tumbuh di sekelilingnya, patung doanya pun tidak ada satu. Yang utuh, untungnya ada satu sudut kuil yang cukup untuk berteduh, baru saja selesai menyapu bersih, Si Oiyam sudah tiba di hadapannya, dia membuka bungkusan baju, dipaparkannya di dekat bawah jendela, Si Oiyam juga sudah mengikat kudanya, membawa kendi air dan makanan kering, berdua sambil melihat-lihat bulan, mereka pelan-pelan menikmati makanannya, setelah makan, sambil bergandengan di bawah sinar bulan, mereka menikmati bayangan pohon yang bergoyang-goyang. Suara serangga bercip-citan, kadang diselingi beberapa longlongan binatang liar dan kera, menginap di gunung liar, sungguh ada kenikmatan tersendiri. Lama, Si Oiyam mengangkat kepala, berkata, Tanda petik, Ada apa? Terhadap perjalanan ke gunung KWOT yang ini, aku sedikit merasa menyesal. Kenapa? Bukankah kau menginginkan Ho Leng Chi itu hai? Itu karena perintah perguruan. Tanda petik, Jika itu perintah dari perguruan, lebih-lebih harus mati-matian diperjuangkan. Tapi perjalanan ini banyak bahayanya, aku sangat pesimis. Asalkan kau memperlihatkan pedang pendek itu, bukankah itu akan membuat mereka yang melihatnya langsung melarikan diri? Saat benar-benar dalam keadaan untung rugi, tidak akan semudah itu, jika tidak, bagaimana si Oiyam mengingkeliong bisa terpancing sampai mengorbankan nyawanya? Dan juga, aku khawatir kau. Tanda petik, pesoh Jiw dengan lantang tertawa. Aku berkelana di dunia persilatan, justru tujuannya mencari otak pembunuh ayahku, walau mereka tidak mencariku, aku tetap tidak akan melepaskan mereka, jadi mengambil kesempatan para jago-jago berkumpul, mungkin harapanku akan terkabul. Tapi, hai? Tanda petik, pesoh Jiw melihat si Oiyam mengerutkan alisnya, akan berbicara tapi tidak dilanjutkan, tidak tahan di dalam hatinya bergerak, katanya. Adik Yam, tamu tidak diundang yang mengunjungi kau di lem tiang itu, apakah dia orang perguruanmu? Si Oiyam sedikit tertegun. Benar, Owewe, to aku. Malam idah mudah berlalu, kita tidurlah. Dalam hati Pek Soh Jiw mengerti, dia merasa sulit untuk menjawab, maka dia hanya bisa tersenyum. Padang rumput liar, gunung dingin dan kuil rusak yang ditinggalkan orang, pemandangan ini sungguh menyedihkan, namun angin yang bertiup membuat bayangan bergoyang, suara serangga terdengar di mana-mana, di satu sudut kuil rusak itu, malah samar-samar terdengar suara yang merangsang.